Halo, ramai sekali ternyata pemberitaan bahwa mobil saya kejeblos sumur resapan Saya mau kasih lihat ya lokasinya ya Ini dia, sekarang udah ada tanda Nih saya balik kameranya, sekarang udah ada tanda Himbawan hati-hati saat melintas Kemarin pada saat kejadian ini nggak ada Ini nggak ada, ini Om Arnold nih Om Arnold yang bantu saya kemarin, bantu mobil saya Waktu driver saya melintas di sini Sebelumnya itu, driver saya mau beli makan di jalan, di belakang portal ini Ini jalannya sebetulnya jalan utama untuk masuk ke apartemen Tapi, sekitar sejak pandemi deh ya Kemudian jalan ini di portal agar pintu masuknya satu aja Nah, dia parkir di sekitar sini nih Dia parkir di sekitar sini untuk beli makan siang, driver saya Kemudian, beli makan siang di balik portal ini Ini ada banyak tukang jualan Tuh, tukang jualan makanannya Dan di belakang itu langsung tembus ke jalan utama, jalan lebak bulu satu Setelah beli makan siang Beli makan siang ya dari sini ya, panggil Beli makan siang Kemudian, yaudah Saat itu belum ada nih Belum ada garis-garis pembatas ini Jadi, dari parkir kemudian ya dia puter balik Puter balik mau jalan kembali ke arah kompleks Mau jalan lagi ke arah kompleks Tanpa adanya garis pembatas ini Jadi, ya tidak tahu Kalau misalnya ternyata ada kemungkinan akan jeblos Dan, penjadiannya hari Rabu sekitar pukul 12 siang Jeblosnya di sini Jeblosnya, jadi Pen, jadi kemarin kamu bolak-balik di atas ini Tidak, cuma Dan, posisikan Masa tercana dulu, Pak Kalau saya puter balik Saya lewat tengah Puter balik ya, bukan bolak-balik Bukan, makanya bisa balik Kemudian, Om Arnold yang bantu Bukan Yang bantu Bukan bantu Bapak juga bantu ya, Pak ya Bantu angkatnya aja Bantu angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai usulan PSI untuk membentuk pansus Terkait sumur resapan Jadi program Pak Anies dalam menanggulangi Banjir Jakarta itu diantaranya adalah Dengan membuat sumur resapan Dan sumur resapan itu sebenarnya Sudah ada sebelum Pak Anies Baswedan Di eranya Pak Jokowi Eranya Ahok Eranya Pak Voke Sutyoso Itu sudah ada program sumur resapan Jadi Pak Anies ini sebenarnya Menindaklanjuti Melanjutkan program dari gubernur-gubernur sebelumnya Yaitu membuat sumur resapan Dalam rangka menanggulangi Banjir di DKI Jakarta Nah, dengan kejadian keman itu Ketika mobil PSI kejeblos Dalam sumur resapan Ini akhirnya beritanya viral Dan beberapa pihak ini menyerang Pak Anies Baswedan Nah, teman-teman kali ini Usulan PSI ini Menginginkan agar DPR Membentuk yaitu Pansus sumur resapan Tentunya yang dimaksud adalah Bagaimana program ini dibatalkan Kemudian diganti dengan program yang lain Kalau saya melihatnya seperti itu teman-teman Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan ambil beritanya Dari CNN Nasional PSI usul Pansus sumur resapan Anies Gerindra anggap cari sensasi Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Mengusulkan Pembentukan Palintia Khusus Pansus sumur resapan PSI mengaku Menerima banyak aduan masyarakat Terkait Pembangunan sumur resapan Yang bermasalah di sejumlah titik Sumur resapan Anies Baswedan ini Ada yang merusak jalan Ada yang terbengkelai Hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan Sumur Anies 400 miliar resahkan warga Kata anggota Komisi D DPRD DKI dari fraksi PSI Justin Andrian Dalam keterang tertulis Rabu 15 Desember 2021 Katanya merusak jalan Membayarkan orang Dan sebagainya Justin mengatakan Data pembangunan sumur resapan Juga tak terbuka Ia menuding Pemprov DKI Jakarta Menyembunyikan Banyak masalah dalam Pembangunan sumur resapan Kami terus meminta data Pembangunan sumur resapan Dibuka kepada publik Karena tahun ini Titiknya sangat banyak Saat Pemprov tidak Membuka data tersebut Kami Jadi curiga ada yang ditutup-tutupi Ujarnya Ia meyakini Pembentukan Pansus dapat Menyelesaikan berbagai Permasalahan dalam Pembangunan sumur resapan ini Langkah ini harus kami ambil Karena Pemprov DKI Kurang terbuka Kami harap Fraksi-fraksi lain Juga dapat mendukung Langkah ini Kami ingin Pastikan warga Jakarta Menerima manfaat Dari 411 miliar rupiah Lebih ini Katanya Sementara itu Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Mohamad Taufik Menilai Langkah PSI Yang mengusulkan Pembentukan Pansus sumur resapan Hanya untuk mencari sensasi PSI selalu cari sensasi saja Dia kan gak pernah menceritakan Yang bagus Dari seribu sumur resapan Yang dipasang Satu rusak Satu yang dimasalahin Kata Taufik Saat dihubungi Rabu 15 Desember 2021 Ini kata dari Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Teman-teman Dari seribu sumur resapan Yang rusak satu Dan yang satu ini Yang dipermasalahkan oleh PSI Sehingga mengusulkan Terkait Pansus sumur resapan Panitia khusus sumur resapan Taufik menyinggung Peristiwa jeblosnya Mobil Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka Di salah satu sumur resapan Yang berada di wilayah Lebak Bulus Jakarta Selatan Beberapa waktu yang lalu Orang yang lewat Situ gak ada yang kejeblos Dia doang yang kejeblos Kan mestinya bertanya-tanya dong Kalau ada lima orang lewat Yang satu kejeblos Yang salah siapa Ujar Taufik Namun demikian Yang mempersilahkan Jika memang PSI ingin mengusulkan Pansus tersebut Menurutnya Fraksi lain di DPRD Tidak akan mendukung Usulan PSI itu Suruh aja ajuin Dia suruh ngajuin aja Kan ada syaratnya Pansus Ada syaratnya Ajuin aja 16 orang Terus disepakati Atau enggak Di pariporna Katanya Program sumber resapan Jakarta Mendapat kritik Dari sejumlah masyarakat Mulai dari Tidak efektif Hingga rusak Meski baru dibangun DPRD DKI Jakarta pun Menghapus anggaran sumber resapan ABPD DKI 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Berjanji akan menindak kontraktor Terkait pembangunan sumber resapan Yang amles Ia menyebut Akan mengevaluasi Dan bakal mengenakan denda Jika ada penyimpangan dalam Pembangunan Anies memerintahkan Anak buahnya Untuk memanggil semua pihak Terkait pembangunan sumber resapan Ia ingin memastikan Program itu Berjalan sesuai standar Tentu kami akan Bertindak tegas Jika Terjadi pun masalahan Melalui mekanisme Penalti Terhadap kontraktor terkait Jika terdapat penyimpangan Kata Anies Dalam kataan tertulis Minggu 15 Desember 2021 Nah ini teman-teman Terkait informasi Mengenai Rencana PSI Mengusulkan Pansus sumber resapan Ini sebenarnya Sudah dibantah oleh M. Taufik Wakil Ketua DPRDKI Jakarta Kalau ada Seribu titik Seribu sumber resapan Yang rusak satu Kenapa harus Dipermasalahkan Sedemikian rupa Sehingga Akan membentuk Pansus di DPR Nah Kalau rusak satu Kan cukup Menghubungi kontraktor Hei kontraktor Benar ini Ini rusak Sebenarnya kan Selesai Dan tidak perlu Membentuk Pansus Kalau saya melihat Kalau hanya Kerusakan seperti ini Tetapi Menurut Taufik Ya munggu saja Kalau ingin Membentuk Pansus Saratnya Harus ada 16 orang Kemudian Diajukan Lewat Paripurna Disetujui atau tidak Terkait Usulat dari PSI itu Jadi sebenarnya M. Taufik Juga mempersilahkan Tetapi Kemungkinan besar Tidak akan disetujui oleh Anggota DPR yang lain Dan kemarin itu Sudah ada keterangan Dari Pak Lurahnya Bahwa sebenarnya Jalan ini masih dalam Taraf proses pengerjaan Sehingga ada pelang Bahwa jalan ini dalam Perbaikan Karena ada Pembangunan sumur resapan Dan sumur resapan itu Katanya masih 3 hari Jadi belum kuat benar Nah Masalahnya sekarang adalah Ada Mobil dari Ketua PSI ini Yang keceplus disitu Apakah ini Kontraktornya yang salah Atau Ini Merupakan Bentuk konten Dari PSI Supaya Bisa Membawa masalah ini Ke DPR Jadi ada yang Mengatakan seperti itu Nanti kita akan buka Teman-teman Berita mengenai itu Apakah ini rekayasa Atau Memang keadaan yang Sebenarnya Tetapi rekayasa Atau bukan rekayasa Ternyata Pak Anies juga Merespon Akan menindaklanjuti Masalah itu Artinya Kalau kontraktor ini Membuat Kesalahan Tidak melakukan Pembangunan secara Standar yang sudah Disepakati Maka akan Dikenakan denda Denda pengerjaan Karena tidak sesuai Dengan standar Itu Akan dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Tetapi kan masih Perlu dievaluasi Apakah yang salah Itu mobilnya Sehingga keceblos Atau pembangunan Dari kontraktor tersebut Yang melakukan Pembangunan sumur Sapan Tidak sesuai standar Tetapi kalau saya Melihat teman-teman Kali ini Ternyata Lebih ngegas lagi Teman-teman PSI melakukan kritik Melakukan serangan Kepada Pak Anies Baswedan Bukan hanya Sumur Sapan Teman-teman Banyak Program dari Pak Anies Baswedan Yang semua Kalau saya melihat Dipersoalkan oleh PSI Kemudian saja Ada Jackson Di CIS itu Teman-teman Jakarta International Stadium Jackson terkait Laku Indonesia Raya Kemudian Suara A Dan dikemanangkan Di Lapangan sepak bola Yang dibangun Pak Anies Baswedan Itu Itu juga dipersoalkan Katanya Pak Anies Sudah mulai menghindari Terkait 212 Karena tidak memberikan Ijin Kemudian Berikutnya Terkait Politisasi Suara A Dan di CIS Dan sebagainya Artinya Banyak program Pak Anies Ini yang Dikritisi Kemudian Yang disudutkan Oleh pihak PSI Nah Kalau menurut pendapat saya Sah-sah saja PSI itu Melakukan kritik Kepada Pak Anies Baswedan Tetapi Yang menjadi pertanyaan kita Teman-teman Apakah semua program Pak Anies itu Salah di mata PSI Sementara Saya melihat PSI Kok Tidak pernah Mengkritik Pak Jokowi Tidak pernah Mengkritik Pak Rituan Kamil Kemudian Ganjar Pernah Puan Maharani Mekawati Dan sebagainya Tetapi ini kok Mengkritisi terus Kepada Pak Anies Baswedan Bahkan Yang paling Terlihat adalah Ketua PLT PSI Kemarin Menyatakan Bahwa Pak Anies Baswedan Pembohong Itu sangat jelas Sekali teman-teman Sangat jelas Bahwa PSI Memang tidak Menginginkan Pak Anies Baswedan Untuk Di 2024 Jadi Serangan Bertubi-tubi Dari PSI Itu sebenarnya Kalau saya melihat Dialamatkan ke Pak Anies Bagaimana Pak Anies Tidak bisa maju Di Pilpres 2024 Karena kalau kita Melihat teman-teman Pak Anies ini cukup Bisa membahayakan Bagi Penguasa Yang ingin Melangkengkan Kekuasaannya Karena kalau kita Lihat Beberapa lembaga survei Ini sudah menunjukkan Elektabilitas Pak Anies Baswedan Itu tinggi Tiga diantaranya Yaitu Pak Prabowo Ganjar Dan Pak Anies Ini selalu Mendominasi Di setiap Lembaga survei Nah Bagaimana Kalau Pak Anies Baswedan Nanti menjadi presiden Ini PSI bisa kalang kabut Ini Kalau benar-benar Pak Anies Baswedan Bisa menjadi presiden Dan itu semua Bisa mungkin Teman-teman Karena Tidak ada sesuatu yang Tidak mungkin Kalau itu terus Diupayakan Tentu saja Dengan doa Doa Bagaimana Pak Anies Bisa memimpin Indonesia Menjadi Lebih baik lagi Kemudian Menghadirkan Keadilan Untuk seluruh Rakyat Indonesia Ini luar biasa Nah Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax